Sholat sunnah rawatid Sholat sunnah rawatid itu adalah Sholat sunnah yang memilih Sholat fardu Sholat sunnah rawatid sangat dianggungkan Karena sebagai penyempurna Sholat fardu Jadi sholat sunnah rawatid Ini Sebagai penyempurna sholat fardu Ditakutkan Ketika kita melaksanakan Sholat fardu Sholat fardu Maka ada sholat sunnah rawatid Ini ya sebagai penyempurna Sholat fardu kita Misalkan sholat fardu kita tadi Mungkin Tidak Pahalannya berkurang Maka dengan kita Sholat sunnah rawatid Insyaallah sebagai penyempurna Sholat fardu kita Jadi Sebagai sholat fardu Maka harus Maka harus Kalau bisa Melaksanakan sholat sunnah rawatid dulu ya Kemudian Sholat sunnah rawatid itu apa aja Pak Ubed? Sholat sunnah rawatid itu ada dua Apa aja? Sholat fardu Yaitu Yaitu Kobliyah Atau sebelum sholat fardu Dan Ba'diyah Sesudah sholat fardu Oke Taupe tanya lagi Sholat sunnah rawatid itu ada berapa tadi? Dua Apa aja? Ba'diyah Kobliyah dengan Sebelum sholat Sebelum sholat Kalau Mbak Diyah Sesudah sholat fardu Sesudah sholat fardu Kemudian Jumlah sholat rawatid Yang dianjurkan Dua belas Dalam sehari Nah Kemudian Keutamaan sholat sunnah rawatid Nah keutamaan sholat sunnah rawatid Itu yang pertama apa ya? Dibangunkan Bangunkan rumah di surga Dibangunkan rumah di surga Nah Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa Yang tidak meninggalkan Dua belas roka Adipada sholat sunnah rawatid Maka Allah Akan bangunkan Baginya rumah di surga Surga Nah ya sudah Mbak Sayang Pak Diyah 12 rokaat itu Dalam sekali waktu Apa lima waktu? Dalam lima waktu Nanti Pak Opet Berikan Berapa sih Berapa rokaat sih Setiap waktunya Nah nanti Pak Opet jelaskan Untuk saat ini Pak Opet jelaskan Keutamaan dulu Yang kedua Keutamaannya apa ya? Pahala melebihi dunia dan Seisinya Pahala melebihi dunia dan Seisinya Betul sekali Rasulullah s.a.w. bersabda Dari semua sholat sunnah Tidak ada sholat sunnah Yang paling Nabi jaga Seperti halnya Nabi menjaga Untuk tidak meninggalkan Dua rokaat sholat fajar Atau dua rokaat sholat sunnah Waktif Kodiyah sungguh Nah Ini berdasarkan Hanya Bukhari dan Muslim Nah Ada yang pernah dengar tidak? Sholat sunnah Dua rokaat sebelum sungguh itu Lebih baik dari dunia Seisinya Nah Jadi Sholat sunnah Dua rokaat sebelum sungguh ini Atau halnya Perlebihi dunia dan Seisinya Jadi Anak-anak semuanya Bapak Bukhari tegankan Anak-anak semuanya Sebelum sholat subuh Kalau bisa Anak-anak semuanya Mengerjakan Dua rokaat sebelum sholat subuh Atau kopiah subuh ya Begitu Lanjut Kemudian Yang ketiga Apa? Ketamaannya Diharamkan Dari api neraka Diharamkan Dari api neraka Neraka Narasulah 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 Yang menjaga Sholat Tempat rokaat Sebelum Zuhur Dan empat rokaat Sesudahnya Allah haramkan Baginya api neraka Dari Iwayam Abu Daud Dan Trimizi Kemudian Keutamaan Yang keempat Apa? Rahmat Yang melimpah Rahmat Yang melimpah Rahmat Yang melimpah Rasulullah Semoga Semoga Allah Merahmati Seseorang Yang mengerjakan Sholat Sunnah Empat rokaat Sebelum Asal Kemudian Rasulullah Salah 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 Dua Setelah Sempatan Jadi Sebelum Salah Watip Juga ada Salah Salah Duhat Tahajud Dan lain Sebagainya Coba Ulang lagi Keutamaan Salah Sunnah Watip Apa aja Yang pertama Tadi Diharamkan Dari Api Neraka Oke Diharamkan Dari Peneraka Yang kedua Dibangunkan Rumah Di Surga Yang kedua Pahala Melimpah Dunia Dan Seisinya Kemudian Yang ketiga Diharamkan Dari Api Neraka Kemudian Api Neraka Yang keempat Rahmat Yang melimpah Rahmat Yang melimpah Oke Kau P Tarikan dulu ya Salah Sunnah Kopi Dan Salah Sunnah Radiyah Bentar dulu ya Sebentar Oke Ada yang pernah Melaksanakan Salah Sunnah Kopi Dan Radiyah Ketika Sebelum Salah Tadi Ada yang pernah Tidak 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 pernah Tidak Nggak usah dicatat ya Nanti Pak Opet kirim rekodnya Nah ini Banyak Kalau misalnya mau tahu Di internet banyak ya nana ya Nah jadi nah Solat sunah rawatib Nah solat sunah rawatib Jadi ada solat sunah kobliyah Dan solat sunah bakliyah Tadi solat sunah kobliyah Apa ya Solat sunah sebelum solat Fardu Kalau solat bakliyah Solat sunah sesudah solat Fardu Alpet berapa sih Jumlah solat sunahnya Nah untuk solat subuh Untuk solat subuh Hanya Hanya solat sunah kobliyah saja Untuk solat bakliyahnya Tidak ada ya Untuk solat subuh Solat sunah rawatibnya adalah Solat sunah kobliyah saja Sebanyak dua rokaat Dua rokaat sebelum solat subuh Ulang lagi ya Solat subuh Untuk solat sunah rawatibnya Hanya solat kobliyah Sebanyak dua rokaat Dua rokaat Nah kemudian Nah kemudian Untuk solat sunah rawatib Solat duhur Solat duhur itu ada obliyah Dan ada bakli Bakliyah Jadi sebelum solat duhur Nah kita bisa melakukan Solat sunah Obliyah dulu Setelah dua atau empat rokaat Jadi mau solat dua rokaat boleh Empat rokaat juga boleh Malah lebih bagus Kemudian Setelah solat zuhur Juga ada solat sunah rawatibnya Yaitu solat sunah Bakliyah Sebanyak berapa? Sama Dua rokaat Atau empat rokaat Rokaat Seperti itu Nah Oke Untuk solat asar Untuk solat asar Tanah tidak diharuskan Tapi Kita Usahakan Untuk melaksanakan Solat kubliyah Solat asar ya Sebanyak empat rokaat Untuk kubliyah Solat asar Empat rokaat Kemudian Untuk solat mahrib Nah Itu hanya bakliyahnya saja Biasanya ada yang kubliyahnya juga Tapi Itu kubliyahnya tidak Tidak wajib ya Wajib Nah Kalau yang ini Apa namanya Kalau mahrib Yang diusahakan adalah Bakliyahnya Bakliyahnya adalah Dua rokaat Ada yang Menuliskan Nah ini Ada yang menuliskan Kubliyahnya juga ada Ada yang menuliskan Bakliyahnya juga ada Ada Di Benda-benda yang lain Ada Yang menuliskan hanya Bakliyahnya saja Ya Untuk solat asar Apa Tulus Gak usah Nanti Pak Ubat kirim Rekamannya saja Dari rekaman itu Nanti teman-teman silahkan Bisa disimakkan lagi Dan dikulis Ya Seperti itu Nah Oke Untuk solat isa Nah Untuk solat isa Sama Seperti solat mahrib Yang kubliyahnya Dua rokaat Madiahnya juga Dua rokaat Seperti itu Oke Oke Kalau kita tanya Untuk solat suna Rawatibnya subuh Kubliyahnya berapa rokaat Dua 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 Untuk solat kubur Untuk solat kubur Kopliyahnya Salat badianya berapa rokaat Dua Atau empat rokaat Salat kasarnya Empat rokaat Empat rokaat Untuk solat mahrib Obliyah salat badianya Berapa rokaat Berapa rokaat Untuk solat isa Berapa rokaat Berapa rokaat Berapa rokaat Berapa rokaat Bagus Oh ya Cinta sekali Jadi Jadi Karena teman-teman Semuanya sudah Paham ya Dan mengerti Jadi Harapannya Kalau Anak-anak-anak semuanya Ketika masuk solat Ketika masuk solat Dan sebelum Tualukan Anak-anak semuanya Silahkan Bisa Memakbessakan Salat sunah Rawatib Yaitu Kediria dan Baadiyah Kemudian niatnya Ada yang Ada yang menuliskan Misalkan Ini kan subuh ya Kobliyata Lillahi ta'ala Kobliyata Lillahi ta'ala Untuk soal suhu Soal asa Gitu pun selanjutnya Ada yang ditanyakan Ada yang ditanyakan Pak nanti ada PR gak Apa Pak nanti ada PR gak Tidak ada Ada PR Ada lagi Pak UB nanti ada PR Tidak ada Mungkin nanti Pak UB hanya mencari Semuanya Silahkan bisa Dipahami kembali ya Terkait dengan Sholat sunar watib Mungkin nanti bisa cari-cari Di internet ya Atau bisa tanya-tanya Sama orang tua yang masing-masing Atau berkaitan dengan Junta roh Banyak ya Nanti di internet juga banyak Cari Biar anak-anak semuanya Bisa semakin pasang Gitu Oke Ada yang ditanyakan Ada yang ditanyakan Pak berarti nanti ditulis Ditulis Boleh Ditulis boleh Tulis di buku ya Biar Lupa Biar gak ilang Pak UB Ijin ke belakang minum Iya Boleh Pak UB Ijin ke toilet ya Pak UB Ijin ke toilet ya Ijin ke toilet Oke boleh Yang mau ke toilet Yang mau ke belakang Ada pertanyaan Pak Tidak ada zoom Tidak ada zoom Jadi setiap hari Zoomnya Hanya sekali Yang namanya Setiap hari Tidak ada tugas Tidak ada tugas Selesaiannya Berapa Pak Dalam Selesaiannya 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 Maksimal Jam 8.30 Selesaiannya Maksimal 8.30 Nanti Ini matanya Ya Maksimalnya Karena ini sudah selesai Nanti Pak UB Akan selesai Oke Ada lagi Oh iya Nanti Setelah ini Teman-teman kesemuanya Silahkan bisa Menghubungi Guru-gur'anya Masing-masing ya Untuk Halen apa 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 Nanti Nanti Halen apa Ngaci Halen sama Ngaci Video call Nah kemudian Untuk Visinya Video call-nya Ada Pembagian Waktunya Untuk Hari Senin Sama Hari 14 Jadwal video call-nya Hari ini Senin Dan Rabu Ibn Haldun ya Untuk Ibn Haldun Jadwal video call-nya Absen 1 Sampai 14 Hari Senin Dan Hari Rabu Mulai 8 30 Sampai Selesai Absen 1 Sampai 7 Sama Benana Absen 8 Sampai 14 Sama Bufat Ibn Haldun Jadi Guru-gur'anya Baru lagi ya Yang kelas Jadwal Ibn Haldun Kita ganti Lagi Nah Kemudian Yang Absen 15 Sampai 28 Hari Selasa Dan Kamis Yang Absen 15 Sampai 28 Video call-nya Hari Selasa Dan Kamis Absen 15 Sampai 21 Sama Bu Nana Absen 22 22 Sampai 28 Sama Bu Fatima Yang kelas 2 Ibn Haldun Oke Berarti ya Oke Berarti aku Sama Bu Fatima Yes Berarti aku Tengah Bu Fatima Lupa Sekarang Kelas 2 Ibn Haldun Hayan 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 Kelas 2 Ibn Haldun Hayan Yang kelas Yang kelas 2 Ibn Haldun Hayan Hayan Masih Tetap Sama Bu Azah Ya Sama Bu Azah Jadi Guru-gurannya Tidak Ganti Yang kelas 2 Ibn Haldun Guru-gurannya Ganti Lagi Kemarin Guru-gurannya Kelas 2 Ibn Haldun Sama Pak Suroto Sekarang Ganti Lagi Sama Pak 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 Suroto Pak Suroto Pak Suroto Ke kelas lain Ke kelas lain Oke Nah Kemudian Yang kelas 2 Ibn Haldun Suaranya Yang kelas 2 Ibn Haldun Yang kelas 2 Ibn Haldun Absen 1 Sampai 20 Absen 1 Sampai 20 Video Callnya Hari Senin Dan Hari Rabu Oke Dengar Absen 1 Sampai 20 Video Sampai Hari Senin Dan Rabu Yang absen 1 Sampai 20 Kelas 2 Ibn Haldun Berarti Enggak Haji Pak Apa Ya Enggak Haji Dari Selasa Nah Kemudian Yang absen 21 Sampai 28 Yang kelas 2 Ibn Haldun Nanti Ngajinya Hari Selasa Dan Kamis Yang absen 21 Sampai 28 Kelas 2 Ibn Haldun Ngajinya Hari Selasa Dan Kamis Paham semua Ada yang Belum Paham Yang kelas 2 Ibn Haldun Ada yang Mau Ditanyakan Terkait Video Komen Apanya Ngajinya Ngajinya Berarti Besok Selasa Jam 8 30 Mulai Jam 8 30 Oke Yang kelas 2 Ibn Haldun Sekali lagi Pak Ud Sampaikan Absen 1 Sampai 14 Hari Senin Dan Rabu Hari Senin Dan Rabu Sama Siapa Pak Harat Oke Untuk Yang Absen 1 Sampai 7 Sama Bunana Bunana Absen 8 Sampai 14 Sama Bu Fatimah Kemudian Yang Absen 15 Sampai 28 Ngajinya Hari Selasa Dan Kamis Ya Sama Bunana Betul Sekali Kemudian Yang Kelas 2 Ibn Haldun Absen 14 Sampai Tadi Berapa Sampai Absen 15 Sampai 21 Sama Bunana Absen 22 Sampai 28 Sampai 24 Oke Setelah Ini Obed Akan Mengupload Materi Di USF Materi Tematik Silahkan Bisa Akses Sampai Hari Ini Akan Mengupload Siangan Betul Ya Betul Ya Sirin Atau Ada Pak Sirin Telepon apa Enggak Ini Telepon Apa Enggak Ada yang Mau tanya Lagi Tidak Ada Pak Ubed 20 Sampai 28 Hari Selasa Dan Kamis Betul 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 Sekali Hari Selasa Dan Kamis Jadi Yang Absen 20 Sampai 28 Hari Ini Tidak Terjokol Tidak Terjokol Hari Lagi Cukup Ya Pilih Ustaz Mau tanya Pilih Ustaz Kalau Tidak Ada Pertanyaan Dan Sudah Jelas Kita Tutup Ya Kita Tutup Materi Pada Pagi Hari Ini Semoga Apa Yang Mau Sampaikan Tadi Semuanya Bisa Menerimanya Yang Baik Dan Bisa Memahami Untuk Jokol Mudah-mudahan Semuanya Sudah Jelas Ya Sudah Jelas Dan Sudah Paham Semuanya Baik Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Yuk Kita Tutup Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Dengan Bacaan Basmalah Eh Basmalah Hamdallah Dan Kavarotul Majulis Alhamdulillah Sekian Sekian dari Pak Upe Dan Busti Apabila Pak Upe Dan Busti Kalau Salah Mohon Dimaafkan Oke Oke Anak Semuanya Sehat Selalu Jaga Makan Yang Baik Kesehatan Kalau Makan Yang Baik Ya Tidak Alhamdulillah Oke Yuk Sekian Assalamualaikum Walaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Ubet. 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 Bye-bye. Dadah. Sehat-sehat semuanya ya. Dadah. Dadah. Bye. Bye.